Sudah diresmikan, welcome Abel Camara, Presiden Arema FC yakin beri dampak positif pada strategi tim. Akhirnya Abel Camara sudah diresmikan, Abel Camara diresmikan melalui unggahan video di media sosial Arema FC ofisial, Jumat tanggal 1 Juli tahun 2022 pagi. Waktu itu, Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana optimis problem permainan tim Arema FC akan segera teratasi, hal ini tidak lepas dari akan datangnya striker asing Arema FC dalam waktu dekat. Saya sudah mendapatkan laporan evaluasi dari tim pelatih, salah satunya adalah problem lini depan. Ini mungkin akan teratasi jika striker asing kita datang dan dalam waktu dekat tentu akan kita umumkan secara resmi. Kami optimis akan ada perubahan taktik dan strategi kami mengajak Aremania memberikan support yang maksimal kepada tim agar Arema FC lolos dari babak knockout dan melaju ke babak 8 besar. Saya memahami ini adalah sebuah fase persiapan dalam menyambut kompetisi yang sesungguhnya, tapi dalam setiap kesempatan kita harus menunjukkan yang terbaik. Jadikan ajang ini untuk memperlihatkan seperti apa gaya main Singo Eden yang sesungguhnya, nikmati permainan dengan sepenuh hati tunjukkan karakter kita seperti apa. Pertandingan-pertandingan sebelumnya, khususnya di tiga pertandingan pada babak penyisihan Piala Presiden 2022 lalu menjadi bahan evaluasi secara keseluruhan. Tim pelatih dan manajer juga saya perintahkan untuk berkomunikasi secara intens kepada pemain, ini penting untuk memperbaiki permainan ke depan, ungkap Gilang.